Halo Sobat Bali Foodies, selamat siang Kali ini aku lagi di seputaran jalan Mejen Sutoyo Jadi disana jalan Mejen Sutoyo, satu jalur Kemudian sebelah sana, gak asing lagi itu adalah supermarket Tiara Dewata Sangat terkenal, supermarket yang sangat lengkap Yang ada di Denpasar Bali Nah aku mau ngajakin kalian ke pusat oleh-oleh Ini dia, Titiles Jadi Titiles ini menjual dendeng, sosis, daging ham seperti itu Nah yang uniknya adalah di dalamnya itu ada mini zoo Atau kebun binatang kecil Kebun binatang mini ya Binatangnya atau hewannya apa aja Kita akan lihat ke dalam sama-sama Dan disini sebenarnya bisa lewat dari jalan di Penogoro Cuman aku nyari jalan belakangnya ya Lebih gampang buat parkir kendaraan So kita langsung saja masuk ke dalam Kita lihat di dalam itu beneran gak sih Masih ada mini zoo nya Terus ikutin video ini ya Foodies ya Ini kita udah nyampe Kita masuk ke dalam Makasih ya Pak Ini kondisinya yang sekarang Pancasila Tidak ada yang mau bunyi Bley Biasanya bunyi yang mana Ketiga ini ya Hai Pancasila Halo Halo Hai Terus disampingnya Ada itu Itu namanya Liger Jadi perkawinan silang antara Macan tutul kali ya Macan tutul dan harimau Terus disampingnya Awas binatang buas Dilarang mendekat Apa disana tuh Wah Disana ada akan harimau Hmm Lagi bobo Eh ada apa disana Ada yang gak di kandang Halo Hai 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 Hmm Gak mau disentuh ya Semuanya dikasih makan ya Halo Nah Nah Kita mau banyak Maksudus Tidak Hai saya sambil nge-vlog gak apa-apa ya ini jual apa aja mbak ini jual apa aja nih ada bendeng, abun babi, sosis gabun sama sosis ya ini boleh nyobain ya mbak ya boleh saya atau kari pengen nyoba dendengnya dulu deh boleh mbak, sorry oke ini dendeng manis ya kayak mbaknya manis kita coba dulu ini dari daging babi penampakannya kayak gini rasa dagingnya berasa daging babinya cuma memang manis ya gak ada cabai-cabainya gitu ya kalau yang pedas yang mana mbak yang ini pedas cabai oke ini yang pedas cabai ini perlu digoreng lagi gak sih sebenernya langsung siap makan mungkin dipanesin aja dulu nanti dimitulah kalau ini ada yang pedas lada hitam oh ada lagi pedas lada hitam ini yang lada hitam lebih berasa padanya nah untuk harga mbak berapa harganya untuk dendengnya untuk yang manis harganya 85 ribu kalau yang ini pedas cabai 87 500 untuk yang pedas lada hitam harganya 90 ribu berapa tadi? 8 85 85 87 500 90 oke beda 2500-an ya untuk beratnya? masing-masing 24 kg 250 gram ya terus yang ini bedanya sama ini apa mbak? kalau itu yang masih mentah masih mentah berarti ini harus diapain? harus digoreng ada caranya di baliknya oh gitu oh ada cara menggorengnya nih oke ada perasaan sama abonnya mbak? iya dikit aja oke ini abon babi kalau yang abon sapinya mbak? ini tinggal bawa nasi ke sini kenyang nih eh sorry oke ini yang abon daging sapi ini harganya berapa mbak? 100 berapa gram? 1,5 kg kalau yang abon sapi? sama harganya 175 ini 160 ini apa? abon ikan abon ikan sorry oke ini abon udang abon udang saya nyari yang babi asapnya mbak yang ini ini ya ini berapaan? 320 per kilo sudah ada harganya masing-masing oh sudah ada ya berarti untuk harga per kilonya 320 ini sudah ditimbang jadi yang segini nih beratnya hampir 300 gram 93 ribu tapi ini enak budis enak rasanya asin rasanya asin terus aroma ada aroma asapnya mbak ya aku mau yang ini aja deh mbak ini mbak ini satu sama yang dendeng ada manis ada potas cabai yang lada hitam ini yang lada hitam itu mbak buah bukan sapa apa enggak cuma satu kurang terus ada ininya enggak berodoh enggak ada enggak jual bu udah tahu ini enggak jual karena itu kan dikipan ya suka dukung cerita oke foodies jadi ini jalan-jalan kita ke titiles so buat kalian yang penasaran kalian yang kangen dengan titiles langsung aja ke sini titiles dan pasar bali kalian bisa cari di google maps untuk alamat lengkapnya ya so thank you for watching foodies have a nice day and see you on the next video makasih mbak bye 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 Terima kasih telah menonton!